Tema 6, Subtema 4, Energi dan Perubahannya, Penghematan Energi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak kelas 3, bagaimana kabarnya ya? Sehat? Alhamdulillah Masih ingat motonya M.I. Krishna? Bersama-sama ya? M.I. Krishna is the best, M.I. Krishna is the best Terima kasih Anak-anak kita hari ini akan belajar tematik bahasa Indonesia Hari ini kita sudah memasuki tema 6 ya Coba ya tolong kalian persiapkan bupena 3C kalian ya Halaman 173 Mengenangi penghematan energi Baiklah anak kita mulai Bagaimana anak? Sudah dipersepkan ya Bupena 3C nya ya Halaman 173 Mengenangi penghematan energi Sudah anak-anak? Hemat energi Apa itu hemat energi ya anak-anak? Anak-anak setelah bari kita menggunakan adanya energi Supaya energi tetap restari ya Tetap terjaga keberadaannya Kita harus melakukan penghematan Terhadap hemat energi adalah pengertiannya Yang pertama Hemat energi Adalah Upaya Untuk Menggunakan energi Seperlunya Sesuai kebutuhan Jadi ini adalah Pengertian dari hemat energi Itu adalah upaya Atau kegiatan Untuk menggunakan energi Seperlunya Sesuai kebutuhan kita Artinya kita harus bisa menjaga Ketersedia energi Dengan sebaik-baiknya Dan tidak menggunakannya secara Berlebihan atau boros Contoh-contoh Upaya hemat energi Ini pengertiannya ya Sekarang contohnya Contoh hemat energi Ayo Misalnya penanak Yang bisa memberikan contoh Dari perilaku hemat energi Pertama Misalnya penanak Mematikan Peralatan restrik Setelah Selesai digunakan Misalnya kalian Menonton televisi Kalau sudah selesai Tolong dimatikan Jangan sampai kamu Ditonton oleh Televisi Tidak baik ya Misalnya malam hari Kamu nonton televisi Sambil rebahan Nah Kalau sudah ngantuk Segera dimatikan Jangan sampai Kamu nyalakan televisinya Sampai pagi lagi Ketika kamu bangun tidur Nah Itu merupanya Itu namanya Boros Tidak hemat energi Disamping kita bisa hemat energi Kita bisa Tagihan listrik kita Menjadi lebih ringan Atau sedikit ya Membantu orang tua kita Yang kedua adalah Misalnya Mengmatikan Keran air Keran air Setelah selesai Misalnya Ketika kalian Di kamar mandi Kan Bapak mandinya sudah penuh Tolong kerannya dimatikan Jangan sampai Airnya terbuang Sia-sia ya Percuma Membacir ya Hanya kita harus Melakukan Penghematan Kita harus latihan ya Supaya Ketersedia energi Tetap ada Dan lestari Itu ya Berbagai contoh Hemat energi Misalnya ketiga ya Misalnya Menggunakan Misalnya sepeda motor Seperlunya Ini termasuk upaya Untuk menghemat BBM Atau bahan bakar Minyak ya Karena Minyak itu Terbatas ya Energi fosil Jumlahnya terbatas Di alam Atau tak terbarukan Ini ya Berbagai contoh ya Bagaimana kita Bisa menggunakan Atau memanfaatkan Hemat energi ya Yang pertama Misalnya kalian Mematikan Peralatan listrik Setelah selesai Digunakan Misalnya Kalau ada lampu Kalau sudah siang hari Tolong dimatikan Itu percuma ya Kalian kalau Siang hari Kalau sudah terang Tolong lampunya Dimatikan Yang kedua Mematikan keran air Setelah selesai Misalnya Kalian mengisi Bak mandi ya Kalau sudah penuh Tolong kerannya Dimatikan Itu termasuk Salah satu upaya Untuk menghemat energi Di sekitar kita Atau bisa itu Menggunakan Sepeda motor Seperlunya Misalnya Kalau bepergian jauh Kamu bisa pakai Sepeda motor ya Tapi mat Harus dengan orang tua Tidak boleh sendirian Karena kalian belum punya Surat izin ya Harus didampingi oleh Orang tua kalian Itu ya Termasuk Salah satu contoh Berbagai Cara untuk Hemat energi Kalian kita coba ya Kita buka ya Teks yang berkaitan Tentang Hemat energi Tolong kalian buka ya Halaman 173 Disitu ada Teks atau bacaan Mengenai Hemat energi Anak-anak Supaya kita bisa Mengetahui informasi Dalam tag Kita bisa ya Mengajukan Berbagai pertanyaan Seputar tag Yang kita baca Anak-anak Setelah kita bisa Membaca tag ini Kita bisa Menemukan berbagai Informasi yang ada Di dalamnya Dengan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seputar teks Yang kita baca Kita baca Bersama-sama Nah ya Teks yang berjudul Penghematan listrik Di sekolah Sekolah merupakan Tempat belajar Utama bagi pelajar Kegiatan belajar Di sekolah Memerlukan energi listrik Yang cukup besar Siswa Guru Staff administrasi Hingga penjaga sekolah Menggunakan listrik Setiap harinya Penggunaan listrik Di sekolah Cukup besar Sehingga Diperlukan upaya Penghematan energi Agar sumber energi Tetap Tersedia Siswa Kelas 3 Di SD Sehat Menjadi teladan Dalam upaya Penghematan listrik Setiap pagi Para siswa Bergantian Bertugas Membuka Jendela Dan gorden Tujuannya Agar Sikulasi udara Berjalan baik Dan cahaya matahari Dapat masuk Oleh karena itu Ruang kelas 3 Jarang sekali Menggunakan Kipas Dan lampu Halaman di depan Ruang kelas 3 Sangat rapi Asri Dan segar Ada banyak Tanaman Yang tumbuh Di halaman Depan kelas Setiap hari Siswa kelas 3 Bergantian Menyiram tanaman Dengan air Secukupnya Siswa Menyiramnya Dengan menggunakan Teko penyiram Agar Pemakaian air Menjadi lebih Hemat Ini anak ya Tekst yang berkaitan Tentang Hemat energi Tekst yang kita baca Berkaitan tentang Penghematan Energi listrik Jadi kalian bisa Melakukan penghematan Di rumah ya Dengan Hemat energi listrik Supaya Ketersediaan Energi listrik Tetap ada Dan juga Tagihan listriknya Tidak besar Terlebih Ringan dari yang Sebelumnya Kalau kita cermatian Anak Tekst itu ada Berapa paragraf Atau alenia Masih ingat Penanda paragraf Atau alenia Adalah Ada kata Atau baris Yang menjorok Ke dalam Atau Agak ke kanan Kira-kira Ada berapa Paragraf Dalam teks Yang kita baca tadi Ada Ya betul ya Ada Tiga paragraf Atau Tiga alenia Yang masing-masing Paragraf Atau alenia Mempunyai kalimat utama Dan kalimat penjelas Untuk bisa memahami informasi Kita bisa ya Mengerjakan latihan soal Seputar teks Yang kita baca Ini sudah Mengenai Hemat energi Dan contoh-contoh Yang bisa kalian lakukan di rumah Untuk menghemat energi Yang ada di sekitar kita Kita coba ya Membahas soal Seputar teks Yang kita baca Yang berkaitan tentang Penghematan energi Tolong ya Bersiapkan bukunya Nah ya Kita coba ya Mengerjakan Soal latihan Untuk bisa Mengetahui informasi Seputar teks Yang kita baca tadi Nah Kita mulai dari Nomor 1 Tuliskan Informasi-informasi Dari paragraf 1 Pada teks Kita coba Kita tengok Paragraf 1 Kira-kira Informasi apa saja Yang kita dapat Terima Dari paragraf 1 Paragraf Eh Soal nomor 1 Yang pertama Informasi apa Kira-kira Yang kalian bisa tangkap Dari paragraf 1 Ya Ini ya Sekolah Merupakan Tempat belajar utama Sekolah Merupakan Merupakan Tempat Belajar utama Ini dari Kalimat pertama Ya Belajar utama Sekarang Informasi penting Dari paragraf 1 Yang kedua Kira-kira apa Anak-anak Kan bisa temukan Dari paragraf pertama Ya ini ya Betul ya Penggunaan listrik Penggunaan listrik Harus dihemat Ini bisa ya Yang kedua Penggunaan listrik Harus Dihemat Ini ada Dalam Kalimat terakhir Di paragraf pertama Ya Kita sudah Bisa menemukan Informasi penting Seputar paragraf Pertama ya Kita coba Yang pertanyaan Kedua Berdasarkan Informasi Pada tek Tulis Manfaat Membuka Jendela Dan Kordian Kelas Pada Pagi Hari Itu Jawabannya Ada Dalam Paragraf Kedua Jadi Kalian Kalau membaca Tek Kalian harus Cermat Dan Teliti Supaya Kalian Bisa Menemukan Informasi Penting Dari Tekst Yang Kita Baca Ini Kalian Garis Bawai Paragraf Kedua Mengenai Jawaban Tujuan Membuka Jendela Dan Korden Pada Pagi Hari Tujuannya Agar Tujuannya Agar Sirkulasi Udara Berjalan Baik Dan Cahaya Matahari Dapat Masuk Masuk Banggi Matahari Tidak Tidak Harus Dilakukan Di sekolah Kalian Bisa Melakuin Di rumah Kita Sudah Pagi Hari Bangun Tidur Segera Dibuka Jendela Dan Korden Agar Sirkulasi Udara Dapat Baik Dan Cahaya Matahari Dapat Masuk Sekarang Kita Kepertanyaan Ketiga Diskusikan Pokok Informasi Setiap Paragraf Disini Kita Menuliskan Pokok Informasi Dari Tiap Paragraf Dari Mulai Paragraf Satu Sampai Paragraf Tiga Ini Sudah Soal Nomor Satu Dan Dua Sudah Sudah Kita Masuk Soal Nomor Tiga Atau Terakhir Sudah Kita Masuk Soal Nomor Tiga Mengenai Pokok Informasi Penting Dari Tiap Paragraf Dari Mulai Paragraf Satu Sampai Paragraf Ketiga Kita Mulai Dari Yang Paragraf Satu Apa Kira Kira Isi Pokok Informasi Dari Paragraf Satu Apa Anak Pokok Informasi Dari Paragraf Satu Nah Ini Ada Dalam Kalimat Terakhir Anak Adalah Adanya Penghematan Energi Listrik Di Sekolah Penghematan Energi Listrik Energi Listrik Di Sekolah Jadi Inti Dari Paragraf Satu Adalah Membahas Tentang Penghematan Energi Listrik Di Sekolah Itu Inti Dari Paragraf Satu Lain Kita Lanjut Ke Paragraf Dua Kira Kira Paragraf Dua Ini Membahas Tentang Apa Anak Kalau Sudah Membahas Tadi Paragraf Dua Sudah Ketemu Anak Ya Ini Oleh Karena Itu Ruang Kelas Tiga Jarang Sekali Menggunakan Kipas Dan Lampu Ruang Kelas Tiga Jarang Menggunakan Kipas Dan Lampu Menggunakan Kipas Dan Lampu Sudah Sekarang kita Ke Pokok Informasi Dari Paragraf Tiga Paragraf Tiga Coba Temukan Sendiri Kira Kira Pokok Informasi Penting Apa Dari Paragraf Tiga Yang Sudah Kita Baca Tadi Ini Ada Dalam Kalimat Pertama Paragraf Tiga Halaman Di depan Ruang Kelas Tiga Sangat Rapi Asri Dan Segar Jadi Inti Dari Paragraf Tiga Ini Membahas Tentang Ruang Kelas Tiga Yang Rapi Asri Dan Segar Ini Halaman Kelas Tiga Kelas Tiga Sangat Rapi Asri Dan Segar Ini Kita Sudah Menyelesaikan Soal Dari Nomor Satu Sampai Nomor Tiga Tema Ini Membahas Tentang Hemat Energi Anak Kalian Bisa Meskipun Di rumah Kalian Harus Bisa Menghemat Energi Yang Ada Di rumah Kita Misalnya Menghemat Pengguna Listrik Meskipun Kalian Belajar Di rumah Kalau Menonton Televisi Jangan Terlalu Lama Kalian Harus Bisa Membatasi Agar Tagian Listrik Di rumah Tidak Membengkak Atau Besar Itu ya Listrik Kalian Upaya Penghematan Air Kalian Bisa Mematikan Keran Air Setelah Kalian Selesai Misalnya Menyiram Tanaman Mengisi Baman Di Kalian Harus Mematikan Keran Air Agar Airnya Tidak Terbuang Dengan Sia Sia Itu ya Contohnya Misalnya Penghematan BBM Misalnya Kalau Kita Memasak Kalian Kita Harus Menggunakan Yang Hemat Energi Misalnya Kita Menggunakan Kayu Bakar Jangan Sekali Kita Lama Menggunakan Gas Misalnya Memasak Air Kita Usahakan Dengan Yang Pakai Tunku Atau Pakai Kayu Supaya Kita Bisa Menghemat Penggunakan Energi Nah Itu Berbagai Cara Cara Bisa Menggunakan Hemat Energi Di Rumah Kita Cara Yang Sederhana Tapi Manfaatnya Begitu Besar Terhadap Keberlangsungan Energi Sekarang Untuk Tugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima